Pandemi COVID-19 membuat banyak orang terkena dampak, tidak terkecuali pekerja di bidang seni. Namun hal ini tidak menghalangi sejumlah komunitas seni untuk tetap berkontribusi membantu sesama. Salah satunya komunitas badut di kota Cimahi, yang rutin melakukan kegiatan sosial untuk membantu warga. Jumat pagi, sekelompok orang dengan kostum badut dan superhero tampak bersiap-siap tampil untuk menghibur masyarakat. Namun bedanya jika biasanya komunitas ini tampil di panggung atau acara khusus, kali ini mereka tampil di jalan raya yang ramai lalu-lalang kendaraan. Selain menghibur pengendara yang lalu-lalang, komunitas yang bernama Nyentrik Cimahi, Bandung, Sauyunan, atau biasa disebut komunitas necis ini, juga sedang melakukan kegiatan sosial, yaitu bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang membutuhkan, mulai dari anak jalanan, pedagang asongan, hingga pengendara. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap kelompok marginal yang terdampak pandemi COVID-19. Meski turut terdampak, tidak menyurutkan niat mereka untuk berkontribusi di tengah pandemi COVID-19, salah satunya dengan melakukan kegiatan sosial. Di balik kita sosial itu banyak yang support. Walaupun memang saya tidak membuka donasi di medsos terbuka, hanya via WA pribadi saya. Mereka dengan spontan, mereka dengan ini, yuk saya ikut, saya ikut, saya ikut. Akhirnya terbentuklah Jumat berkah. Dan ini kontinu tiap hari Jumat kita seperti ini. Cuman seninya berbeda-beda. Mungkin sekarang kita pakai kostum badut, minggu depan kita pakai kemeja, atau minggu depan kita berubah supaya berwarna. Komunitas ini biasanya menyediakan 40 hingga 60 nasi kotak yang dibagikan rutin di setiap hari Jumat di beberapa lokasi di sekitar kota Bandung dan Cimahi. Dana untuk kegiatan ini mereka dapatkan dari sejumlah donatur melalui kampanye di media sosial. Selain rutin membagi-bagikan nasi kotak, komunitas necis juga membantu mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19. Warga yang melihat aksi komunitas ini mengaku mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Ya bagus sekali gitu ya untuk membantu teman-teman, ya mudah-mudahan berkah juga. Sekarang kan lagi wabah corona, kita kalau bukan kita yang jaga ya siapa lagi gitu, kalau bukan diri kita. Ya Alhamdulillah, ya ada acara kayak gini gitu. Ya udah gitu. Membantu banget ya? Ya, membantu banget. Jadi, ya harus pakai masker. Selain melakukan kegiatan bagi-bagi nasi kotak, komunitas ini juga rutin melakukan kegiatan sosial lain, seperti menghibur anak-anak di penteasuhan dan membuat karya untuk diunggah di media sosial. Franky Wijaya, Rusman Rusmana, Cimahi, Jawa Barat.